Halo sahabat youtuber dan kresnawan jumpa lagi bersama kita yaitu di channelnya Pankomar comeback to my channel Pankomar saya sendiri dengan Pankomar kembali lagi dengan Pankomar ya pokoknya pantang terus channelnya Pankomar jangan dikasih kendor ya sebelum kita mengangkat tema yang baru tolong dipastikan channelnya Pankomar sudah di subscribe kalau sudah di subscribe Pankomar mengucapkan banyak terima kasih dan salam permanen kali ini Pankomar akan mengangkat tema yaitu 10 wisata ikonik di Singapura suasananya sahdu bikin enggan pulang bagi wisatawan Indonesia nama Singapura sebagai tujuan destinasi wisata memang sudah tidak terdengar asing lagi di telinga kita namun seberapa seringnya kita berlibur ke Singapura akan selalu ada tempat wisata baru yang sayang dilewatkan mulai dari yang gratis hingga yang berbayar kira-kira ada apa saja yuk kita simak langsung saja 10 daftar lengkap tempat wisata ikonik di Singapura yang wajib dikunjungi setidaknya sekali seumur hidup 1. Universal Studios Bagi orang Indonesia Universal Studios merupakan tempat wisata di Singapura yang paling terkenal tempat wisata ini mirip seperti taman hiburan dunia fantasi di Jakarta saat kita mengunjunginya pasti kita berfoto dong di depan bola dunia Universal Studios yang ikonik 2. Melon Park Nama Melon adalah gabungan dari mermain dan lion yang dalam bahasa Indonesia berarti ikan duyung dan singa Melon sendiri merupakan sebuah patung dengan kepala berbentuk singa dan bentuk badan ikan yang menjadi maskot Singapura di tempat wisata yang buka selama 24 jam ini setiap harinya dan dapat dikunjungi secara gratis kita dapat berfoto-foto sekaligus menikmati pemandangan indah di sekitarnya 3. Singapura River Singapura River yang mengalir dari tengah wilayah Singapura hingga ke lautan memang sangat populer di kalangan wisatawan kegiatan menarik yang dapat dilakukan di sini adalah Singapura River Cruise kita akan dibawa menyusuri sungai dengan menggunakan perahu listrik yang canggih sebari menikmati pemandangan Singapura dari sungai pemandu di perahu akan mengenai Singapura River sejarah Singapura gedung-gedung yang dilewati dan lain-lainnya 4. Singapura Flyer Singapura Flyer adalah sejenis biang lalak dengan tinggi 165 meter atau setara dengan gedung bertingkat A42 yang memiliki 28 kabin dengan kapasitas 10-15 orang bahkan sekali putaran saja memakan waktu sekitar 30 menit hal ini menjadikan Singapura Flyer sebagai biang lalak paling terbesar di dunia 5. Henderson Wavers Brake 5. Henderson Wavers Brake merupakan sebuah jembatan kayu dengan desain unik yang menyerupai gelombang ombak jembatan tertinggi di Singapura ini diperuntukkan bagi para penjalan kaki sehingga kita bisa menikmati pemandangan kota Singapura dari atas jembatan setiap pukul 19.00 lampu-lampu di Henderson Wavers Brake yang sudah diatur sedemikian rupa mulai dinyalakan menjadikan pemandangannya semakin indah 6. Garden by Dubai Garden by Dubai dibuka pada tahun 2012 sejak saat itu tempat ini langsung menjadi ikon baru diwisata Singapura daya tarik utamanya adalah taman vertikal berbentuk seperti pohon raksasa buatan yang mempersona namanya Supraise Tree Grove Garden by Dubai juga dilengkapi tanaman indoor raksasa lengkap dengan air terjun di Cloud Forest dan koleksi ribuan jenis tanaman serta bunga di Flower Don 7. Singapura 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 merupakan salah satu tempat wisata di Singapura yang paling disukai anak-anak banyak koleksi binatang langka yang jumlahnya mencapai ribuan di sini Bagi wisata yang ingin merasakan sensasi berbeda saat berkunjung ke kebun binatang Singapura terjun memiliki program wisata kebun binatang malam yang dapat kita nikmati 8. Marina Baisen di buka tahun 2010 Marina Baisen merupakan sebuah pusat hiburan dan resort yang terpadu yang memiliki penampilan visual bangunan berupa tiga gedung utama yang dihubungkan dengan bangunan berbentuk kapal diatasnya Marina Baisen memiliki ribuan kamar, hotel, restoran, mall mewah, teater, ruang kesenian, kasino, klub malam, taman, kolam renang kolam renang terpanjang di dunia sepanjang 150 meter di ketinggian 200 meter dan ketinggian ini wisatawan dapat melihat wilayah Singapura Indonesia dan Malaysia yang keren sangat indah sekali 9. Singapura Botanical Garden dianggap sebagai paru-paru bagi Singapura Singapura Botanical Garden memiliki berbagai macam tanaman dari berbagai belahan dunia Singapura Botanical Garden dengan luas 74 hektare ini sangat cocok dikunjungi para pencipta tanaman dan bunga tak hanya tanaman dan kebun Singapura Botanical Garden di sini juga memiliki danau angsa dan danau dengan panggung di tengahnya 10. Art Science Museum Art Science Museum merupakan tempat pameran dan kelas dunia yang sangat menarik untuk dikunjungi beda di tepi danau Merin Bay Art Science Museum membentuk bangunan menyerupai bunga teratai yang unik desain teratai ini berfungsi untuk mengumpulkan air hujan dan mengalirkannya menjadi sebuah air terjun itulah 10 daftar tempat wisata ikonik yang ada di Singapura yang wajib kita kunjungi dan masuk ke dalam list ya untuk itu Pankomar undur diri untuk pemberian materi artikel yang disampaikan dengan Pankomar semoga menjadikan referensi ya ya Pankomar juga di sini belum pernah ke Singapura yang mudah-mudahan bisa ada rezekinya kita bisa kesana ya amin Allahumma amin untuk itu Pankomar undur diri sampai ketemu lagi di my channel Pankomar dengan konten-konten yang lebih menarik lagi ya kedepannya see you next again bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati